gimana sih saya jadi kemarin aku ketemu sama ketua geng tiga diva mama Ute dia tuh baik banget sama aku dan karena dia juga suka ngeliat kriteria aku yang sangat unik ya apalagi suaraku yang khas gitu kayak burung gagal iya serak-serak banjir gitu ya jadi dia mau memetuk aku jadi empat kamu gabung kamu harus nyanyi dong lagunya lagu tiga diva yang judulnya numpak R.E.S.T. Kok Cella gimana kok Cella kok Cella Ayo Edi pagi-pagi ngomong-ngomongnya pagi-pagi aku isi nama tu musik dan tarik ini lagu tadi tetap tapi lu ga usah nyanyi ya please ya ya nggak usah nyanyi ya gue mencinta sendiri ya ayo coba ayo siap siap musik main aja tolong ayo ayo mari berkaya jalanku isi jam lagu musik jam tari lepet panggung gara adalah tempat kita insan junior ekspresi janti mari berkaya jangku isi jam lagu musik jam tari layar merah panggung berat adalah kisah kita ekspresi jam diri udah udah coba 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 bosik bosik oh ampernya lari ampernya lari begitu kalau lagu itu lu cinta luna memang nggak hafal lu cinta luna tuh hafal ya aku utama lagu ini enak gitu siap barbam barbam hahaha you break my heart break my heart you break my heart break my heart udah kamu ya lu lu semuanya udah acting udah iya semuanya udah dimiliki apalagi yang luna pengen makan beli makan beli nggak makan beli yang luna yang luna belum miliki sekarang apa yang pengen banget oke because because soon my kalau laki-laki udah tinggal milik ya soon my true love can come to Indonesia that's why i waiting him and then we can stay together i be in here like ke slegong stay together jadi cinta ya iya soal cinta ya ini juga ada salah satu orang yang memang sempat hadir dalam kehidupan lucinta luna siapa pasti akan selalu menjadi cintanya lucinta luna iya silahkan duduk lagi sayang oh ya Allah ya Allah sudah miliki segalanya lucinta luna aku rindu almarhum ibunda tercinta almarhumah andai mama masih ada almarhumah meninggal tahun berapa lu 2018 pas pada saat aku jaya-jayanya pada saat aku berjaya itu aku tuh lagi berusaha mati-matian untuk berjuang keras mencari uang agar supaya mama aku yang di rumah sakit tuh secepat sembuh lagi sakit apa? semuanya komplikasi kencing manis ginjal ada struknya juga jadi kamu yang rawat apa apa? ada diabetesnya juga ada sebuah uangnya di Jakarta kemarin waktu itu kan karena aku masih nyari-nyari uang kan ya jadi mamaku dirawatnya di rumah sakit tarakan yang masih pakai BPJS pada saat itu kan lu sekarang lu cinta luna hampir punya segalanya tapi kan kalau waktu udah gak bisa berputar halnya ada gak sih momen ngerasa kayak nah ini gue udah punya semuanya tapi mama gak ada pernah gak merasakan seperti itu? iya setiap hari setiap malam pun aku juga selalu merenung mosnya gini loh apa yang aku punya sekarang ini sebetulnya gak ada artinya kalau tanpa ada mamaku di samping aku karena kan mamakulah yang pertama kali ibarat kata oke lah dia mensupport aku mungkin emang udah jalannya aku seperti ini gitu loh karena aku gak bisa berpura-pura menjadi orang lain yang sebetulnya di dalam tubuh aku ini bukan aku gitu loh oke kalau ibu sendiri kan menyayangi kita pasti tulus ya betul dan setiap kalau aku pulang kerja kadang ibu juga selalu ngeliat dari mata aku kenapa kenapa gak apa-apa koma gitu capek padahal dia tahu i feel you know kata mamaku maksudnya dia lebih mengerti pasti ada beban apalagi kan banyak tekanan-tekanan dari kiri depan lah gitu sebetulnya sih aku gak tahu emang mungkin emang udah wadah dari Allah ya aku diberikan famous seperti ini iya iya dari jalan yang gak baik jadi yang baik gitu loh untuk mencari apa sesuatu nasi buat ibu aku dan keluarga aku apalagi kan aku tulang punggung keluarga kayak Tio keluarga juga buat kucita Luna apa yang mau kamu sampaikan untuk almarhumah mama seandainya kamu bisa menyampaikan sesuatu ee my mom i'm so sorry about your dream because mamaku tuh pengen banget dari awal tuh aku bawa mama aku dari kampung tinggal di rumah aku yang asli jadi dia tuh pengen aku beli rumah terus aku tuh spend money jangan main sama orang-orang tuh yang cuma manfaatin aku doang karena larinya, namanya Gemini ya larinya aku tuh selalu royal dan aku tuh kalau sama temen gak pernah ngomong kata enggak pasti apa-apa aku bayarin, apa-apa aku bayarin jadi mamaku tuh tau banget sifat aku lebih baik uangnya di spend money kamu beli rumah, kamu beli tanah gitu terus kamu juga, mama pengen banget naik haji itu yang sebetulnya aku yang nyesel ya gak bisa mewujudkan impian mama aku jadi ya Allah maafin aku ya maya pokoknya mama, semoga mama tenang di surga doain aku, meskipun aku disini berjuang keras ada yang suka, ada yang gak suka yang penting pesan dari mamaku adalah Luna pokoknya pesan terakhir dari mama kamu itu harus punya hati yang baik aja sama siapapun itu ya baik orang itu jahat, baik orang itu baik baik itu balasannya jahat kamu tuh harus baik aja dulu sama siapapun tapi buat sobat ambil di luar sana mungkin banyak yang berkomentar miring tentang lu cinta Luna, tekanan kanan kiri di depan belakang atas bawah tapi kita yakin sebagai teman, sebagai host di Pagi-Pagi Ambiar kita tahu bahwa lu cinta Luna memiliki hati kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar Oh ibu, terima kasih pun cinta kasih sayang yang tak pernah oh saya